selamat menikmati jadi kali ini gue pengen ngebahas tentang Yamaha Bison, Yamaha Fixn sama motor-motor batangan yang lain mas bro jadi gue pengen ngejual, jadi gue pengen ngejual body custom, body custom model Z250 bisa untuk Yamaha Bison, Yamaha Fixn ataupun yang lain gitu kan bisa request jadi gini, gue sebenernya jualan body Z250 ini udah lama di Facebook mungkin sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu gitu kan jadi gue tuh, apa ya, sebelum gue jadi youtuber gue memang pedagang buat, ya jualan aksesoris motor lah mas bro jadi jualan bahan-bahan fiber buat body custom, buat Bison, buat Fixn ataupun CB150R jadi gini mas bro, disini gue pengen menawarin jasa, jadi kalau mas bro pengen memodifikasi Yamaha Bison, Fixn ataupun CB150R ataupun motor yang lain bisa mas bro, dengan konsep body Z250, jadi gue disini, apa namanya, sebenernya video ini tuh udah lama pengen gue buat karena gue, sebelum gue punya Yamaha Aerox, gue tuh punya Yamaha Bison dulu mas bro dan Yamaha Bison gue tuh udah banyak modifikasinya nah salah satu contohnya tuh modifikasi model custom Z250 ini mas bro nah kalau mas bro berminat, bisa langsung nomor whatsapp gue nanti gue taruh di deskripsi masalah harga, segala macem, nanti gue jelasin disitu mas bro, whatsapp aja nah untuk body Z250 ini, bahannya fiber bahannya fiber dengan kualitas fiber yang tebal mas bro jadi bukan fiber yang tipis, yang di pasaran gitu mas bro jadi kualitas, ya harga berbanding dengan kualitas lah mas bro nah disini body Z250 ini kalau satu set, mas bro bisa dapetin tuh dapet tangki, dapet sayap, tutup aki, bodi belakang, ya kan terus top lamp juga sudah termasuk terus juga, apa namanya warna juga bisa request sesuai dengan karakter mas bro, mau warna apa, segala macem nah ini gue kasih contoh-contohnya contoh-contohnya penampakan di Yamaha Bison, sama Yamaha Fiction jadi ya siapa tau menginspirasi mas bro yang mau memodifikasi Yamaha Bisonnya oke jadi body ini tuh sebenernya udah lama banget gue, apa namanya tuh, gue jual jadi ya siapa tau gue posting ini ada lagi yang masih berminat buat memodifikasi Yamaha Bison Yamaha Vision ataupun motor yang lain mas bro oke mungkin sih segitu aja penjelasan singkatnya oh iya gue sekedar cerita aja sekedar cerita jadi Yamaha Bison yang gue tuh dulu pernah, ini apa punya gue tuh tahun 2011 nah Yamaha Bison gue tahun 2011 gue udah pernah ganti body custom model Z250 model FZ8 model klasik segala macem nanti gue jelasin deh beberapa model yang lainnya nah untuk khusus video ini tuh gue ngejelasin Bison Bison gue nih sudah memodifikasi dengan gaya Z250 oh iya untuk masalah harga nih gue kasih tau harganya untuk masalah harga kurang lebihnya 3 jutaan mas bro 3 jutaan itu sudah full body ya kan 3 jutaan full body ya kalau mas bro pengen nego mas bro whatsapp aja nanti nomor whatsapp gue gue taruh di deskripsi karena tampilan Bison tuh sebenernya udah gagah cuman kalau masih standar tuh kayaknya gimana gitu kurang apa ya terlalu gendut gitu kan jadi tangki yang terlalu gembot melendung gitu kan jadi kurang apa ya kalau gue pribadi sih kurang profesional aja kalau nggak disentuh mas bro jadi gitu jadi untuk cara pemasangannya pun gampang jadi kita tinggal copot kondom tangki ya kan tinggal kita copot bodi belakang kondom tangki kita copot bodi belakang kita copot tutup aki ya kan nah lalu dipasangin deh tuh body custom ini ini sudah PNP plug and play jadi tanpa ngerubah apa-apa jadi tinggal baut aja jadi memang bener-bener sudah disesuaikan sama rangka bison ataupun rangka fixen ataupun rangka yang lain mas bro jadi mas bro tinggal pilih aja oke bahannya juga nih bagus tebal gitu bukan nggak tipis gitu jadi awet lah berbeda gitu makanya harganya agak sedikit mahal yaitu dia harga berbanding kualitas oke mas bro itu mungkin penjelasannya sih seperti itu aja monggo mas bro kalau mau berminat ya kan untuk memodifikasi Yamaha bison Yamaha bison CB150R ataupun yang lain semuanya bisa mas bro nah nanti gue bikin video tentang apa ya modifikasi bison tentang FZ8 lah ya jadi untuk kali ini Z250 dulu aja oke yaudah mungkin segitu aja penjelasan singkat gue semoga bermanfaat buat kalian semua yang mau memodifikasi motornya oke yaudah ditunggu video-video berikutnya kalau memang ini bermanfaat kalau memang ini dirasa bermanfaat jangan lupa mas bro subscribe like komen share juga boleh ya kan sama kunjungi juga video-video gue yang lain di playlist youtube gue disitu banyak tips and tricks seputar sepeda motor oke mas bro ditunggu video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo oh iya mas bro silahkan disimak video-video berikutnya gue kasih gambar-gambar contohnya aja oke yo selamat menikmati 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 selamat menikmati